Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Pelapor juga sebagai korban Ada dua saksi yang disebutkan oleh pelapor RF dan R Kemudian saat melapor Ini pelapor atau korban membawa satu lembar kertas screen capture Cuplikan layar Ada screen capture sebuah akun TikTok Apa yang dilaporkan oleh pelapor Pelapor selaku korban Menerangkan bahwa Sekitar tahun 2023 Ada akun TikTok Hazwa underscore Telah memfitnah dan mencemarkan nama bayi korban Dimana korban dituduh selingkuh dengan pemain keyboardnya Namun hal tersebut tidak benar adanya Atas kejadian tersebut Korban merasa dirugikan dan akhirnya membuat laporan ke Kodam Metro Jaya Mohon waktu ini sedang didalami Setiap laporan yang masuk ke pihak kepolisian, ke kami Itu dilakukan pendalaman dalam tahap penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik Untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu Ada dugaan tidak pidana atau tidak Tahapan awalnya dengan mengecek TKP Dengan mengumpulkan barang bukti dari pelapor dan saksi-saksi Kemudian melakukan klarifikasi terhadap pelapor Melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor Puna tim melakukan pendalaman terhadap siapa yang diduga dilaporkan Atau disini ada akun yang diduga mencemarkan nama baik pelapor Ini didalami siapa pemilik akunnya dan yang sebagainya Ya ini mohon waktu Tahapannya seperti itu Selamat menikmati